Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen jadi video kali ini kita kedatangan HP Oppo A31 yang kendalanya itu keluar iklan terus-menerus itu bisa kita lihat pada tampilan video tentunya ini sangat menjengkelkan ya Oke disini kita akan membahasnya Bagaimana cara mengatasi tampil iklan pada HP Oppo A31 atau untuk Oppo lainnya juga sama temen-temen bahkan untuk tipe lainnya atau merek lainnya juga sama nanti metodenya caranya seperti ini temen-temen Oke bisa kita lihat disini untuk tipenya ya Nah ini untuk nama perangkat kebetulan disini sudah dirubah namun untuk nomor modelnya ini masih tetap ya temen-temen CPH 2015 ini biasa disebut Oppo A31 temen-temen ya ke disini kita akan membahasnya Bagaimana cara menghilangkan iklan pada HP Oppo A31 temen-temen ya namun tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan temen-temen ya Oke bisa kita lihat disini masih keluar iklan terus-menerus ya temen-temen ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya sebenarnya apa penyebab dari iklan ini ya temen-temen yang keluar di HP kita ya Oke jadi perlu diketahui penyebab iklan yang tampil di HP itu sebenarnya adalah aplikasi ataupun game kita itu sendiri tentunya jadi yang susah itu kita mencari sebenarnya aplikasi ataupun game apa yang menyebabkan iklannya jadi disini kita akan menjelaskan atau membuatkan tutorial bagaimana cara mudah mengetahui game ataupun aplikasi apa yang menjadi penyebab keluarnya iklan di HP kita ini temen-temen ya Oke kita tunggu sebentar hingga iklannya keluar langsung kita praktekkan agar lebih mudah temen-temen ya Oke kita tunggu sebentar soalnya sangat sering terjadi tempat keluar iklan di HP Android untuk saat-saat ini temen-temen sering sekali bahkan hampir tiap hari itu orang selalu ke counter menanyakan Bagaimana cara menghilangkan iklan di HP Android itu temen-temen ya padahal sudah sering kita kasih tahu caranya habis saja aplikasi yang kira-kira tidak digunakan ya Oke ini sudah terbuka kita pilih jangan aktifkan untuk baterainya bisa kita lihat jadi saat keluar iklan kita swipe sedikit dari bawah ke atas ya fungsinya agar tombol home nya tampil setelah tampil kita pilih sisi tombol home hingga tampil di tampilan awal dari brand HP selanjutnya kita pilih recent maka biasanya itu untuk aplikasi penyebab iklannya itu tampil di atas iklannya temen-temen oke seperti ini ya kita pilih tombol home setelah keluar kita pilih tombol recent yang sebelah kanan ini temen-temen ya Nah yang sering terjadi itu biasanya untuk aplikasinya itu tampil di atas iklan temen-temen namun di HP ini tidak ada tampilan iklannya tidak ada nama aplikasinya maksudnya ya aplikasi ataupun gamenya tidak ada berarti itu biasanya itu di browser ataupun di Chrome nya temen-temen ya untuk yang menyebabkan iklan itu di browser atau Chrome kalau aplikasinya tidak tampil di atas kita kita bisa buka pengaturan selanjutnya kita cari aplikasi dan kita pilih browser ataupun Chrome kita habis data temen-temen kalau ini kan enggak tampil ya namun kalau untuk game ataupun aplikasi lainnya itu biasanya tampil jika aplikasi yang biasa kita gunakan itu menyebabkan iklan ya namun justru yang tidak tampil di atas iklan itu yang agak susah seperti ini temen-temen ya kadang-kadang agak susah untuk cara mencari aplikasinya Oke kita buka pengaturan selanjutnya kita cari aplikasi dan kita hapus data pada Chrome ataupun browser temen-temen ya Nah ini kita buka manajemen aplikasi dan kita cari aplikasi aplikasinya ya browser ataupun Chrome kita cari selanjutnya kita hapus data temen-temen ya jadi caranya seperti itu jika tidak tampil kita cari aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan ya misalnya kayak pembersih ataupun antipirus atau anti anti-blokir iklan itu temen-temen ya Nah contohnya seperti ini ini kan aplikasi nggak jelas ya Nah ini aplikasi di service ini kita klik saja kita copot atau kita bongkar atau kita uninstall temen-temen ya Nah ini ya temen-temen kita pilih saja di service nah ini masih keluar iklan Oke selanjutnya setelah keluar iklan seperti ini kita swipe sedikit ke atas seperti tadi temen-temen agar tombolnya tampil setelah tampil kita pilih tombol home dan kita keluarkan selanjutnya kita pilih tombol reset setelah keluar seperti ini nah ini bisa kita lihat kebetulan sekarang ini tampil ya temen-temen ya ini aplikasi ataupun game penyebab kita pilih iklannya nah ini kalau tampil ini enak temen tinggal kita cari nama game ataupun aplikasinya temen-temen kita abu saja yang tampil seperti ini tinggal kita cari Nah kebetulan di HP ini yang tampil untuk di atas iklannya itu yuntysnacknot ya temen-temen kita cari saja aplikasinya langsung kita habis temen-temen oke nah kalau yang ini kan kosong ya di aplikasi satunya yang menyebabkan iklannya kita cari nah ini tinggal kita tekan lama saja pada aplikasinya selanjutnya kita pilih Uninstall atau info aplikasi Jika tidak ada Uninstall selanjutnya kita Bongkar ya, bongkar ini sama saja Dengan Uninstall atau Hapus ya teman teman ya, oke selanjutnya setelah Kita hapus yang tampil tadi ya untuk Iklan ataupun gamenya, kita cari Aplikasi lainnya yang kira-kira menyebabkan Iklan, kalau yang tidak tampil Di atas iklan tadi itu biasanya Di chrome ya teman teman ya, kita bisa Buka pengaturan lagi dan kita pilih Manajemen aplikasi seperti tadi Selanjutnya kita pilih chrome Ataupun browser kita hapus data ya teman teman Pada browser dan chrome ya Karena biasanya kalau yang Sering membuka browser ataupun chrome Bisa jadi itu juga menyebabkan Iklan ini, kita hapus yang tadi ya T-service ini kita hapus saja atau kita Bongkar, nah ini setiap kita Klik dia keluar iklan ya, sepertinya Aplikasi ini juga penyebabnya Ya teman teman, bisa kita lihat disini kosong Untuk nama aplikasinya Ini langsung saja secepatnya kita Hapus ya, kita bongkar untuk T-service ini teman teman ya, ini ciri-ciri Aplikasi masih mungkin masih ilegal ya Dia tidak ada logo gambarnya teman teman ya Oke disini sambil kita cari-cari teman teman ya Sambil kita tunggu apakah masih Tampil iklan lagi ya Oke, kalau bisa dihapus ya tinggal dihapus saja Kalau nggak bisa ya nggak masalah teman teman ya Disini nggak tahu kenapa ini sepertinya Aplikasinya double semua ya Seperti Facebook ini Mau kita hapus takut Kita belum konfirmasi dengan orang ya teman teman ya Oke ini di browser dan chrome nya Belum kita coba kita hapus data ya teman teman ya Jadi kita sambil nunggu apakah nanti masih keluar iklan Kalau di hp kalian tidak tampil seperti tadi Di atas iklannya tidak ada untuk nama aplikasi ataupun gamenya Kalian bisa buka pengaturan selanjutnya manajemen aplikasi Dan kita cari ini teman teman ya Chrome dan browser ya teman teman ya Kalian coba hapus data pada chrome dan browsernya teman teman ya Oke jadi seperti inilah teman teman ya Cara mengatasi iklan yang tampil terus menerus pada hp OPPO A31 Atau untuk OPPO lainnya juga sama ya teman teman ya Caranya seperti ini kalian bisa saat keluar iklan kalian bisa pilih tombol home Dan biasanya di atasnya itu tampil untuk iklannya teman teman Jika tidak tampil kalian bisa hapus data pada chrome ataupun browser teman teman ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini Jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti Jika ada yang ditanyakan Sepertinya ini sudah aman tidak keluar lagi ya untuk iklannya Monggo kalian share ke teman kalian atau saudara kalian Atau sosial media kali ini teman teman ya Keluar iklan terus menerus seperti ini Tentunya sangat menjengkelkan nih teman teman ya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi 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 wabarakatuh Sub indo by broth3rmax